Peringatan perayaan hut kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tinggal menghitung hari. Tampak di kawasan perkantoran maupun permukiman, sudah terpasang ataupun dihiasi bendera merah putih. Di bulan kemerdekaan ini, tidak sedikit warga yang memanfaatkannya dengan menjual bendera merah putih. Berikut niputannya. Adalah Sukma dan Dindin, yang mengaku sudah empat tahun terakhir berjualan bendera setiap bulan Agustus di jalan Sultan Hamid II, kenyamatan Pontianak Timur. Keduanya rela menempu jarak ribuan kilometer meninggalkan tempat asalnya, yakni Bandung, Jawa Barat ke Pontianak, Kalimantan Barat untuk mencari rejeki di setiap momen hut kemerdekaan RI. Saya dari Bandung ya, kalau tidak, dari Baru. Jalan ini sudah berapa lama sih? Baru tiga mingguan lah. Tiga mingguan? Beragam bentuk dan jenis bendera merah putih yang mereka jual. Agar menarik perhatian pembeli, Sukma dan Dindin menggantung bendera-benderanya di pinggir jalan. Harga setiap bendera bervariasi. Misalnya saja, bendera merah putih berukuran 90 dan 120 cm ini dijual serharga Rp10.000 hingga Rp75.000 per hal lainnya, tergantung bentuk dan ukurannya. Menurut Sukma dan Dindin, bendera yang paling diminati adalah bendera merah putih berukuran kecil dan bandir. Dari hasil berjualan bendera merah putih, dalam sehari, Sukma dan Dindin bisa meraup omset sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Biasanya, penjualan bendera akan meningkat pada hamin 10 hari kemerdekaan Republik Indonesia. Adelia Selsi, Vina Natalia, Ruay TV, Muataka.